Intro Sumarno Sumarno sini Iya bu Sumarno sini Samsuri bu Gak usah Sumarno aja, kamu aja Gak usah dua-dua orang, saya cuma pengen ngomong sama kamu Ini kan air mati nih Coba sekarang kamu cek Kamu cek ke perusahaan air kali ya Ini air mati Atau gak nyala Kenapa gak ngalir Atau karena mati atau gak nyala Iya Hey Gak usah Telepon, pake telepon saya aja Nih Telepon ke PT Air Indonesia Atau apa yang ngurusin air-air itu Tanya-tanya bu Tau gak nomornya Enggak bu Gak tau nomornya Perusahaan air Indonesia Enggak Semua orang kan tau nomornya Hei Tau deh bu Tau bu Tau Bilang Ini air mati Gak mau ngalir Kita gak bisa mandi Ya bu Ada apa Yang jelas nanyanya ya Jangan ngabisin pulsa Halo Pak Air Pak Ya Bu Sarah mau nanya ini airnya kenapa mati Ini mati atau gak nyala katanya Oh Gimana pak Oh iya Berapa lama Ya ya Makasih pak Ya Kenapa Kenapa Gak tau ya bu Eh katanya ada aliran air yang bocor Terus pipan yang gede itu Yang memancarkan ke air-air ke komplek-komplek itu Diberesin dulu Jadi Butuh perbaikan Satu minggu Jadi maksudnya apa Airnya mati atau gak nyala Akhirnya pokoknya lagi dibenerin Satu minggu Dari sekarang Baru nyala Katanya gitu Tadi pipa-pipa itu apa Jadi airnya dipake bersihin pipa Makanya abis Kamu tuh ribet kalo ngejawab Kamu tuh benerin dengerin gak sih pak air tadi ngomong apa Sekarang kamu gini aja Telepon perusahaan truk Ya Nah minta tolong Anter air kesini Pesen air Satu truk Oke tapi Pake ember Jangan air dipain ke truk Takut jangan dari pintu truk Ngocor-ngocor nanti keluar airnya Abis lagi Nih Tapi kalo bisa Bersanya jangan banyak-banyak Gak usah lama-lama ngomongnya Nomor telepon Truk Saya tau bu Oke Bener ya Bener bu Halo pak truk Pak Ini bu Sarah mau mesen air Bisa diantar sekarang Pake ember Pake ember Nanti tumpah-tumpah Nanti tumpah-tumpah katanya Kalo langsung ke truk Tumpah-tumpah Kan ada bolong-bolong Kan banyak bolong-bolong tuh Jangan lama-lama Jangan lama-lama Pusanya abis Pusanya abis Kamu teleponnya jangan Oh iya Itu pak ya Hah Ah yaudah pak Ya Abis bu Apanya Dia udah di booking Si pak truknya Udah ke komplek-komplek lain Karena kan mati semua Jadi udah di Kesan lain Tadi kan saya bilang Gak di box Saya bilang bukan di box Di ember Di ember Bener gak Kalo box kan Rambut air keluar Di booking bu Maksudnya di Disewa gitu Disewa Airnya disewa Udah dibeli Beli banyak yang beli Kok orang lain bisa Kamu sih tadi lama-lama Nelfon Jadi keburu sama orang lain Lelet Harusnya sekarang Saya panggil kamu Sumarno Lelet Oke Sekarang kamu pergi Keliling kompleks Kamu cari Orang-orang yang punya air Ambil-ambil airnya Minta Baik-baik Ya Cahit Atau kalo gak Beli galer Kenapa deh Ya iya bu Ya Cepetan ya Yang banknya Ya bu Jangan lama-lama Ya iya iya bu Ah Telepon yang berwajib aja deh Halo Ya Pak RT Ya Iya ini Saya Ibu Sarah Pak RT Saya ganggu gak nih Lagi sibuk gak Oh lagi sibuk banget ya Gak apa-apa Saya ganggu aja sedikit Pak RT Jadi ini kan ada Masalah Air nih Pak RT Iya Ini kan mati Jadi kita lagi repot banget Di rumah Bukannya mau ngerepotin Pak RT ya Iya Jadinya Sementar lagi Sementar lagi Sementar lagi Sementar lagi Iya terima kasih Terima kasih Iya Pak RT Oh gitu Jadi semuanya pada bau-bau gak mandi Sama Oh Iya Ibu Sarah Udah berapa hari Tidak mandi Ya baru ini Tadi pagi kan mati Ini Pak RT Ini lagi dimana sih Lagi dimana Pak RT Disini Deket kompleks ini juga Dimana Pak RT Disini bu Nih Ibu gak percaya Nah ini Nah 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 Eh Tidak tertekan Tidak 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 Iya Tidak Jadi air ini kira-kira selesai Bisa ini Bisa cepat Bukan lagi nyala atau gimana Oh tenang aja Sudah di atasnya sama pemerintah ini Oh gitu Sebentar lagi airnya akan menyalah Oh oh sebentar Jom Minta cemilan ada tamu Iya Jadi Pak Bener ya Pak ya Kita gak munggu sampai berminggu-minggu Oh enggak Makanya ada cara Bu Supaya ya Dihemat dulu Makan dia hemat Minum juga dia hemat Begitu Iya tapi Sebentar Ini baterai Kenapa Aduh Baterai Mati lagi-lagi ngomongin sama Pak RT Tentang masalah air Oh Bet Ibu Saya punya mas Oh di casin Bu Iya deh Sebenarnya kan mau ngobrol sama Pak RT Gimana Kita lagi tengah-tengah pembicaraan itu tadi Torong di cas ya Penting banget Tenang aja Bu Tenang aja Ibu kalau mau foto boleh pakai ini saya Enggak saya gak mau foto Gak mau foto Solusi air Pak RT Gampang Bu Tenang aja Yang penting Ibu juga Ya Menghemat dikit-dikit Keperluan-keperluannya Tuh Uh Gak bisa lagi menghemat Pak RT Udah gak bisa ngapa-ngapain Udah pada abis Akhirnya Kamu keluar ke Ibu kan tahu semua Air ini tidak keluar Sudah menghemat Tuh 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 Sumarno, Sumarno kemana si Sumarno, jangan suruh beli galon. Sumarno, sini cipetan. Mana, mana, mana galon? Mana air? Mana? Yah, saya udah ngiter-ngiter kompleks, semua nyari galon-galon abis, Bu. Jari air? Udah diborong sama orang pada nimbun. Ini apa aja? Aduh. Menderita. Hidup tanpa air itu menderita. Salah kalau ada lagu Hidup Tanpa Cinta Bagai Taman Tak Berbunga. Hidup tanpa air yang bikin sengsara. Minum aja kok dijatahin. Jatah hari ini. Hancur, hancur dunia persilatan. Freeze, freeze, freeze. Waduh, waduh, waduh. Eh, aduh. Kamu jodoh. Masa suri, aduh. Itu airnya tinggal sedikit. Kamu sih pake ngegetin. Duh, kamu baik ditumpahin. Hah? Tuh. Tuh. Hah? Bis dah. Masa langsung mulai. Puasa lagi, puasa lagi. Kamu sih pake ngegetin. Heran. Arti gak sedikit juga. Ya kamu. Mesti. Heran. Di rumah ini gak bisa. Ganggu. Semuanya ganggu. Bikin sengsara. Udah sengsara, tambah sengsara. Nah, apa sih? Yuhuuu. Eh, mesti. Sahab suri. Rajin banget. Ngelap-ngelap. Air lagi susah loh. Ya iya, ini tumpah lagi. Udah tinggal sedikit. Mati juga ya airnya ya? Mati, bu. Rumah aku juga. Oh, sama dong. Iya, iya. Tapi rumah aku banyak airnya. Kok bisa? Ih, aku banyak bergalon-galon. Kok bisa? Uh, galonan air banyak aku jual. Penyakit. Mesti. Dijual? Dijual. Banyak yang beli? Banyak. Apalagi buat tetangga. Aku kan kasih harga juga bagus. Aku kan selalu ingin menolong. Bisa buat mandi? Ya bisa, bergalon-galon. Nyuci baju? Nyuci baju, mandi, terus minum. Ah, bisa. Boleh juga, Bu Esti. Bisa, mau pesan? Boleh sih. Ya, kalau minum harganya beda. Kalau buat mandi harganya juga beda. Kalau buat nyuci juga beda. Buat minum berapa? Kalau buat minum itu 20 ribu. 20 ribu? 20 ribu. Belum, belum sama galon. Kalau ada kan galon? Ada. Ada, tinggal diisi ulang bisa. 20 ribu? Nah, 20 ribu. Nah, kalau misalnya mau mandi, itu 70 ribu. Hah? Galonnya sama. Kok bisa 70 ribu? Ya, kalau emang biasanya kepingin jelek, ya nggak bisa mandi. Kan kalau pengen ganteng, pengen cantik, kan harus mandi. Pastinya kan harus lebih mahal. Kalau aus, ya minum. Ya juga ya. 20 ribu? Iya. Udah beli di saya, lah. Kalau di toko kan 15 ribu, di saya 20 ribu. Hah? Kalah-kalahan aja, Bu Esti. Kalau jualan nggak kira-kira. Di toko lebih murah, di aku lebih mahal. Ya beli di aku, lah. Gimana, gimana, gimana? Di toko kan 15 ribu. Di aku 20 ribu. Mahal ya? Iya. Beli jadi aku. Bisa kayak gitu. Aduh, ini cucianku banyak nih. Nggak ada air. Gimana ini? Iya, kasihan ya. Cucianku udah beres belum? Tuh, aku tuh. Nggak ada air. Kan aku punya air. Aku punya air. Punya. Mau nyuci kan? Iya. Buat cucian aku juga kan? Iya. Iya, aku punya satu galon air. Itu bisa buat cuci. Itu bisa diskon 50%. Saya, 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 tarlu, tarlu, tarlu. Diskon. Kayak ada yang salah deh. Hmm? Eh, ini Bu Esti nitip cucian di sini. Iya, ini baju aku tuh. Minta dicuciin. Iya. Kan airnya nggak ada. Nggak ada, aku punya air. Punya air? Punya. Terus? Kasih diskon? Kasih diskon 50%. Buat cuci. Banyak nggak aku? Ya bagus dong, diskon lho. Kapan lagi deh? Kasih disini. Aku nggak ada. Diskon? Nih, Bu Esti cuci sendiri aja. Kan Bu Esti yang punya air. Aku nggak punya air. Bu, bu. Hehehe. Hehehe. Aku baik-baikin juga. Hehehe. Cuci sendiri. Apa yang kamu ketawa-ketawa? Apa? Bisa mandi. Bisa minum. Aku yang punya galon. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.